Halo teman-teman, selamat datang di The Park Cheek Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Ini antara kalian yang terpikir untuk bermain game yang bebas Untuk kemana saja di dalam dunia virtual Terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sandbox Dan kalian tidak terikat dengan mana-mana quest Tapi boleh buat apa sahaja di dalam dunia Genshin Game ini gratis, iaitu percuma dan tidak memerlukan pembayaran untuk berjalan-jalan di dalamnya Melainkan untuk mendapatkan penambahan karakter-karakter serta elemen-elemen yang baru Dan yang lagi menarik, ianya sejenis cross-platform Dan boleh dimainkan di handphone, tablet, PS4, PS5, serta komputer Dengan hanya menggunakan account yang sama Sebagai player Genshin, saya merasakan game ini mempunyai lukisan yang indah Dengan penggunaan 3D kartun Shellshade Dan persekitaran tumbuh-tumbuhan gunung ganang Yang indah serta architecture yang unik Bagi kalian yang memasuki dunia RPG ini Penceritaan dia dalam game ini sangat epic Dan dapat dirasai seperti kita berada di dalam situasi mereka Mengikut karakter-karakter yang berbeza Karena di tebat, kalian boleh berlari, berenang, memanjat, terbang, menebang, masak, berlawan, dan mengumpul barangan Mengusahai 7 elemen dan penukaran karakter pada bila-bila masa sahaja Membuatkan yang lama sudah tak main Redownload semula kerana update terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Yang mana dia membuat permintaan mengejutkan Sinteyong ke supporter Garuda Jelang versus Ulbis Kistan U23 Kita tahu ya guys ya Ulbis Kistan ini gak pernah bolos ya Dia ada antara tim yang terkuat lah Selepas tim-tim yang sebelum ini yang tak kuat itu guys Yang gak kuat ya Gitu Taktikal mereka lah Taktikal mereka memang luar biasa guys Jadi Prediksi banyak banget yang Mengaminkan ya Dan juga doakan Pastinya Indonesia menang pada malam ini Kita akan cakap yang positif aja guys ya Karena ya pastinya ini sangat luar biasa sekali ya Ini adalah sejarah Sejarah tercipta lagi Jadi Mari kita dengarkan Ruti jika ingin menang Ini kata-kata Sinteyong kepada supporter Pada kita lah Jadi gak perlu basa-basi Kita akan dengar dalam 31N Go Dua permintaan mengejutkan Sinteyong kepada para supporter Indonesia Jelang lawan Uzbekistan di semi-final Oke lanjut Bentana Pecinta timnas Indonesia Wajib dengar hal ini Oke Inilah dua permintaan mengejutkan pelatih timnas Indonesia U23 Jangan lupa untuk subscribe Bali Balang guys Bol balang Bol balang Demi final AFC Asian Cup U23 2024 Mohon subscribe channel ini Sobaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Yassin Taiyong paham batul Kalau timnas Uzbekistan U23 Bukanlah tim lemah yang gampang ditundukkan Apalagi anak asu timur Kapadze itu Menjadi satu-satunya peserta Piala Asia U23 Yang belum pernah kebobolan Bukan hanya menjadi tim dengan pertahanan terbaik Hingga semi-final Piala Asia U23 Tim asal Asia tengah itu juga menjadi tim paling produktif Uzbekistan diketahui berhasil mencetak 12 gol Sepanjang Piala Asia U23 digelar Shin Taiyong mengatakan keberhasilan Uzbekistan Menjadi tim paling produktif Sekaligus tim Dengan pertahanan terbaik di Piala Asia U23 Menunjukkan kalau Uzbekistan merupakan Tantangan pasukan Garuda yang sesungguhnya Ini jelas akan menjadi pertandingan yang sulit Mereka tidak pernah kebobolan Tim paling produktif Ini menjadi tantangan yang sebenarnya Bagi kami di Piala Asia U23 ini Ujar Shin Taiyong dikutip dari Dario Namun Shin Taiyong juga mengatakan Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola Betul-betul Nah guys ini khusus guys Amin 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 Kami dukung guys Siap subscribe lagi Aplikasinya Ya benar Pertama saya yakin tidak ada yang mustahil dalam sepak bola Kedua Saya meminta doa dan dukungan kepada supporter Saat melawan Uzbekistan nanti Terang Shin Taiyong Uzbekistan sejatinya sempat bertemu dengan Indonesia Yang juga diasuh oleh Shin Taiyong Tepatnya pada Piala Asia U20 tahun lalu Saat itu Garuda Nusantara julukan timnas U20 tertahan imbang tanpa gol di laga terakhir fase grup Imbang guys Hmm Amin 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 Pertandingan Indonesia melawan Republik Korea Dan mereka menunjukkan Bahwa mereka bisa tampil melawan tim-tim besar Wah Jadi mulai sekarang Dia pun puji juga guys Dan mempersiapkan tim Untuk mengalahkan mereka Ucarnya menambahkan Untuk mengalahkan mereka Kompletifin paris guys Betul 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 Kata Eric Hmm Nah Semua di semifinal doang Adakah itu berarti Mereka bakal di semifinal lagi Iya Betul Dua kali guys Tahun 2020 sama 2021 Betul Betul Tapi Jangan pandang rendah dulu guys Enggak pandang rendah Tapi ini positifnya Kita aminkan aja Iya betul Amin 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 Wah jadi ketar ketir jadinya Apa Jantung 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 terasa lemas Jantung lemas guys Jantung berkeringat Berkeringat Aduh Oke lanjut Tohir Tetapi ini kesempatan yang luar biasa Dan saya yakin Ini juga waktunya Indonesia Menjadi sebuah perhitungan negara-negara besar Yang maju sepak bolanya Kata Eric menambahkan Berikut ini adalah Empat fakta menarik Seputar semifinal Piala Asia U23 Satu Tidak ada juara beruntun Tersingkirnya Arab Saudi Setelah dikalahkan Uzbekistan Di perempat final Menguatkan tradisi Tidak ada juara beruntun Di piala Asia U23 Arab Saudi Merupakan juara Piala Asia U23 2022 Setelah Iraq Juara pada 2013 Jepang jadi juara Pada 2016 Edisi berikutnya Giliran Uzbekistan Juara pada 2018 Oh pernah 2018 Oh Arab Saudi 2022 Kecuali Indonesia Para semifinalis ini Merupakan tim Jualan Di babak semifinal Piala Asia U23 Tim Nas U23 Di Kepung Tiem Tim Yang pernah Juara Piala Uzbekistan Yang jadi lawan Indonesia Di semifinal Juara Pada 2018 Jepang Juara 2016 Dan Iraq Juara Edisi Pertama Pada 2013 Tiga Kans Indonesia Juara Dalam Lima Edisi Sebelumnya Piala Asia U23 Menampilkan Juara Yang Berbeda Belum Ada Tim Yang Juara Dua Kali Fakta Itu Bantu Tim Nas U23 Juara Piala Asia U23 Untuk Kali Pertama Pasalnya Baik Jepang Uzbekistan Dan Irak Sama Sama Pernah Juara Empat Persaingan Sengit Antarkawasan Di Asia Semifinal Piala Asia U23 Menunjukkan Sengitnya Persaingan Di Kawasan Asia Betul 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 1 dan kategori 2 Kondisi ini berbanding terbalik Dengan penjualan tiket laga semifinal lainnya Yang mempertemukan Jepang vs Irak Di stadion Jasim bin Hamad Al Rayyan Tiket Jepang vs Irak Baru terjual sangat sedikit Sebanyak 15 ribu warga negara Indonesia Dalam kurung WNI Yang bermukim di Qatar Dikabarkan akan mengepung stadion Abdullah bin Khalifa 15 ribu guys Insya Allah 15 ribu WNI akan memenuhi stadion Bukan lagi 12 ribu guys 15 ribu guys Untuk memudahkan para supporter Mendapat tiket pihak KBRI Doha Bersama kelompok supporter Garuda Qatar Sudah memblocking area untuk 12 ribu 12 ribu 80 seat Blocking seat guys Kepada penggawa Garuda Yang akan bertarung habis-habisan Melawan Uzbekistan Tapi di luar 12 ribu 80 Juga masih ada ribuan WNI Yang membeli tiket secara mandiri Mungkin 13 ribu guys Ya betul-betul Mantap lah Yes Bikin merinding guys Sementara di dalam regi Pihak MNC Group Selalu pemegang hak siar Telah memberikan peringatan Soal acara Nobar Laga Indonesia Versus Uzbekistan Tanpa izin mereka MNC Group melarang Nobar Yang digelar tanpa Seizin resmi pihaknya Bukan itu saja Bagi yang melanggar Juga terancam pidana Dalam poin ke-6 surat Pengumuman hak eksklusif MNC Group Ditegaskan bahwa MNC Group Melarang kegiatan on air Dan off air Termasuk nonton bareng Tanpa persetujuan MNC Group Sebagian besar netizen Percamparangan ini Dan dianggap menghambat mereka Untuk mendukung tim NASA Iya betul-betul-betul Kenapa begini tiba-tiba Kenapa gak bisa guys Kenapa kita baru tahu Tentang berita itu guys Gak bisa Nobar Gimana itu guys ya Itu kan Kita bukan daripada Negaranya nih Dia Dia umpama beginilah Apa Dikatakan hak penyiaran itu guys Kononnya Secara Iya Betul-betul Nah Cuma Ya Mereka membuat rules Mereka sendiri Wah Kejam banget ya Waktu-waktu ini Baru mau di Apa Dibagi tahu Di Lara Nobar Kenapa gak Waktu awalnya lagi Ya Aduh Tapi gak apa-apa Yang paling penting adalah Kita akan berikan doa Dan dukungan ya Nah bahkan Bahkan hati ini guys Pada malam ini Kita bakal berikan Yang terbaik Betul guys Ya pastinya Ini Luar biasa Luar biasa Aku percaya Dari Sabang Sampai Merauke Ya Pasti ya Orang-orang Dan warga Indonesia Itu bakal memberikan Dukungan penuh Betul-betul-betul-betul Ini Gak gentar lah Gak gentar guys Walaupun Apa Usbekistan 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 Sebut aja Usbek Usbek Usbekistan ini Walaupun dia Gak pernah bolos Dan juga Pada dua tahun Pada sembun sulung Dua kali Berikutnya mereka Hanya di Semifinal Dan gak berjaya Ke final Kita akan membuktikan juga Mereka bakal di Semifinal toang Betul-betul Tahun ini Ya Nah gitu Karena Kita itu Ini Ini Memanglah Orang bilang apa Tapi kita gak tau lagi Sama seperti Korea Di saat Ramai orang yang Bubar Sebelum Golder pada Arhan itu Dan akhirnya Itu Membuktikan Yang sebenarnya Apa-apa bisa terjadi Betul-betul Aminkan aja dulu Amin Jadi guys Tapi apa-apa pun Yang penting Kita doakan Dan terus Mendokong timnas Supaya dapat Perform sepenuhnya Guys Pada malam ini Karena kita tau juga Shin Tae-yong Yang juga Mewakili Korea Dia gak pernah Kalah dengan Bek Islam Yes Betul-betul-betul Mungkin disitu Kita nampak Harapan guys Dia membawa Korea Gak pernah kalah Dengan Bek Islam Betul-betul-betul Pastinya dia membawa Indonesia InsyaAllah ya Berkat doa kalian Berkat Latihan yang Sangat luar biasa Daripada timnas U23 ini Garuda mudah Jadi kita Bakal melihat Sesuatu yang Sangat luar biasa Juga malam ini InsyaAllah Amin Jadi guys Kita akan Sudahi dahulu Kita doa Banyak-banyak Sebelum malam ini Kita akan Abul bentar lagi Jadi mungkin Itu saja Sekiranya kalian Ada lagi Seberan video Untuk direksi Just komen Dan insyaAllah Kami akan Terbaik Untuk mengecehkan Video-video anda Ya mungkin Itu saja Untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum Bye Bye